Para calon pejabat pembuat akte tanah atau PPAT melakukan aksi demo di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Para calon PPAT ini melakukan aksi bakar ijazah dan juga mengirimkan sejumlah karangan bunga dengan pesan sindiran kepada Kementerian BPN, ATR, yang hingga saat ini belum membuka mulut terkait hak para demonstran. Aksi demo ini dilakukan untuk menuntut ditertibkannya surat keterangan lulus bagi para calon PPAT yang telah menempuh ujian secara serentak pada tahun lalu. Pemimpin aksi demo Tommy Suk Madinata mengatakan ada tiga tuntutan, yakni diberikannya surat keterangan yang berlaku selama lima tahun, dibukanya formasi wilayah kerja yang seluas-luasnya di seluruh Indonesia tanpa pembatasan formasi PPAT, dan diikut sertakan dalam program peningkatan kualitas. Pembatasan kami itu hanya tiga pak, pertama diberikannya surat keterangan lulus yang berlaku selama lima tahun, yang kedua dibukanya formasi atau wilayah kerja yang seluas-luasnya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa pembatasan formasi PPAT, yang ketiga diikut sertakan dalam program peningkatan kualitas.